Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Syarif disini Kali ini kita akan membahas Permenpan Republik Indonesia Nomor 20 2022 Tentang pengadaan P3K Tahun 2022 Untuk jabatan guru Oke, kita lanjut bagian berikutnya Yaitu tentang seleksi Nah, ini yang penting juga Nah, disini ada tahapan seleksi Jadi, seleksinya terdiri dari Dua tahap seperti biasa Ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi Oke, di paragraf berikutnya Bahwa seleksi administrasi itu Untuk mencocokkan persyaratan Ini sudah biasa lah Kita sudah biasa ikut persyaratan administrasi Nah, disini dinyatakan bahwa Pelamar yang telah diumumkan dulu seleksi administrasi Akan mengikuti seleksi kompetensi Jadi, tetap semuanya harus mengikuti seleksi administrasi terlebih dahulu Nah, kita lanjut Jadi, setelah Bapak Ibu lulus seleksi administrasi Tahapan berikutnya kan tadi adalah seleksi kompetensi Nah, disini kita bahas seleksi kompetensi untuk yang prioritas Nah, jadi diawali dulu Diutamakan seleksi kompetensi Bagi pelamar prioritas 1 Ternyata menggunakan hasil seleksi tahun 2021 Nah, seleksi kompetensi sebagai menimbang Terdiri dari kompetensi 1 dan kompetensi 2 Nah, dalam hal pelamar pada ayat 1 Mengikut seleksi dan kompetensi 2 Hasil seleksi yang digunakan adalah seperti berikut Jika memilih jabatan yang sama Saat kompetensi 1 ataupun seleksi 2 di tahun lalu Maka dipilih menggunakan nilai akhir yang paling tinggi Lalu, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda Maka yang digunakan adalah seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu Lalu, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 Dan pelamar prioritas 3 Dilakukan dengan menilai kesesuaian A, kualifikasi akademik Lalu, dengan kompetensi Ya, kompetensi ibu dan kinerja Dan pemeriksaan latar belakang Nah, sehingga kesimpulannya Kalau tadi untuk prioritas 1 sudah jelas ya Jadi, sudah lulus passing grade Baik itu yang honorer kategori 2 Maupun non-ASN di sekolah negeri Maupun swasta Yang lulus passing grade itu diutamakan Lalu, dan menggunakan nilai di tahun lalu Yang menggunakan nilai di tahun 2021 Nah, sedangkan untuk pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 Artinya, bagi yang belum lulus passing grade pun Itu tidak ada tes lagi Hanya dilakukan seleksi Di sini bisa dilihat Penilaian kesesuaian Itu ditetapkan oleh menteri Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan Berarti, menteri pendidikan tentunya ya Nah, jadi selamat kepada bapak ibu yang meskipun belum lulus passing grade Tapi mendapat prioritas gitu ya Berikutnya, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas Sepanjang tersedia kebetuhan yang sesuai Dengan serdik atau kualifikasi akademik Berarti, tetap pertamanya harus mendaftar di sekolah asal ya Jika ada Nah, jika tidak ada Jika tidak tersedia Maka dapat melamar ke sekolah lain Yang masih ada Formasinya Nah, pemilihan sekolah tersebut Merupakan keberminatan pelamar Untuk memilih tempat bertugas Apabila diterima sebagai P3K Nah, jadi di awal tetap bapak ibu harus memilih dulu Tempat atau sekolah yang kosong Yang masih ada formasinya ya Nah, dan keputusan tempat bertugas Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Ditentukan oleh PPK PPK itu adalah pejabat pembuat Keputusan berdasarkan rekomendasi dari menteri Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Jadi tetap Bapak ibu milih dulu ya Setelah memilih lokasi Setelah memilih formasi Nanti diputuskan oleh PPK Misalnya kalau PPK di kabupaten berarti bupati Kalau PPK di provinsi berarti gubernur ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!